Sementara itu guna memastikan jalannya proses rapat pleno rekapitulasi surat suara pemilu 2019 tingkat provinsi yang akan digelar selama 3 hari ke depan, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat bersama anggota Koren 142 Tata akan mengawal dan mengamankan jalannya rapat pleno tersebut. Beginilah suasana pengamanan pleno terbuka rekapitulasi terbuka perhitungan surat suara pemilu 2019 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat di salah satu hotel di Mamuju. Sebanyak 216 pasukan elit gabungan dari Polda Sulbar diturunkan dan Koren 142 Tata Mamuju sebanyak 30 persenil menjaga lokasi hotel tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi. Setiap tamu undangan dilakukan pemeriksaan dengan melakukan alat metal detektor guna memastikan rapat rekapitulasi berjalan aman. Pasukan pengamanan pleno ini dibagi tiga ring penjagaan, masing-masing di ring satu di area jalan depan hotel, ring dua pintu masuk ruangan rapat pleno, dan ring tiga berada di ruang rapat pleno berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Hotel yang dilibatkan itu 216 gabungan dari berbagai fungsi di Kepolisian. Ada BRIMOB, SAMAPTA, DIPAP MOVIT, KRIMUM, dan Lalu Lintas. Sedangkan dari TNI itu 30 personil. Dengan pola pengamanan itu menggunakan ring satu, ring dua, dan ring tiga. Kesiapan dan peralatan lengkap dari Kepolisian Polda Sulbar akan mengarahkan anggota Gegana untuk diturunkan jika terjadi ancaman kericuan pada proses rekapitulasi ini. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius, melaporkan.